Pembelakangan ini desa Sumur Geneng di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi viral karena sejumlah warganya menjadi miliarder baru setelah menjual tanah mereka ke Pertamina. Diberitakan tribun jatim setelah viral, kampung miliarder tersebut kini banyak didatangi orang dari luar daerah, termasuk para sales dari berbagai macam produk bisnis, beramai-ramai mendatangi desa Sumur Geneng untuk menggayat para miliarder. Sales dealer mobil asal Surabaya bernama Bimo mengatakan, ia datang ke desa Sumur Geneng bersama dengan teman-temannya karena mengetahui desa tersebut sedang viral. Tentu saja kedatangannya untuk menawarkan produk mobil kepada para miliarder baru yang telah menjual tanahnya ke Pertamina untuk pembangunan kilang minyak. Selain itu ada juga sales Biro Umroh asal Surabaya bernama Anissa yang menceritakan kedatangannya bersama tim ke desa Sumur Geneng untuk menawarkan paket umroh. Sebab sebelumnya ia mengetahui sejumlah miliarder baru di desa Sumur Geneng ingin memberangkatkan umroh keluarganya. Sementara itu Siti Nurul Hidayatin, warga desa Sumur Geneng yang menjadi miliarder dadakan karena menerima 18 miliar rupiah setelah menjual tanah ke Pertamina menceritakan memang banyak para marketing yang datang ke desa Sumur Geneng. Mereka yang datang kebanyakan menawarkan berbagai macam produk mulai dari umroh, perumahan, investasi, mobil, dan lainnya. Kepala desa Sumur Geneng, Gihanto, menceritakan hingga kini sejak pencairan penjualan tanah warga untuk proyek kilang minyak grassroots refinery Pertamina dan Rosnoff sudah ada 176 mobil baru yang dibeli oleh warganya. Mobil yang diberi warga itu pun berbagai macam jenisnya mulai dari Innova, Fortuner, Pajero, hingga Honda Jazz. Kades menambahkan ada 840 kakak warga di desanya namun yang lahannya dibeli oleh Pertamina, sekitar 225 kakak. Harga yang diterima warga untuk penjualan tanah per meternya mulai dari 600 ribu sampai 800 ribu rupiah sehingga penjualan yang didapat warga rata-rata mencapai miliaran rupiah. Untuk penjualan tanah paling sedikit 36 juta rupiah kemudian paling banyak ada yang mendapatkan 26 miliar rupiah bahkan ada juga yang mendapatkan 28 miliar rupiah. Ada pun kebutuhan lahan untuk pembangunan kilang minyak GRR seluas 820 hektare. Rinciannya lahan warga 384 hektare di desa Sumur Geneng, Kali Untu, dan Wadung. Kemudian lahan KLHK 328 hektare, dan Perhutani 109 hektare. Investasi kilang minyak dengan nilai 16 miliar USD atau setara 225 triliun rupiah itu rencananya akan beroperasi di tahun 2026. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!